untuk menonton terus video dari channel ini tekan like dan tombol subscribe halo guys jumpa lagi di channel kami Sela Auto Motor Oke kali ini kita akan membahas tentang mesin Xenia 13 double VTI ya guys clock atau overhead karena kemasukan oli palsu guys akibat kemasukan oli palsu jadi clock atau overhead ataupun macet mesinnya nah oke guys ini ya langsung saja lihat mesinnya ya guys lihat mesin di dalam mesinnya ini guys wih sangat banyak kerak kerak dan kotor banget ya guys disebabkan oli palsu guys olinya jadi berkerak berkerak ya guys dan sangat sangat rotor mengakibatkan tersumbat di dalam perjalanan oli guys di lubang-lubang atau jalur-jalur perjalanan oli itu kesumbat kerak-kerak oli palsu ini guys ya ya ini seperti ini ya guys olinya jadi seperti ini ini konversinya sangat telatan guys lama ya sampai kayak gitu guys wah ini guys semua lubang-lubang oli tertutupi sama kerak-kerak oli palsu guys semuanya sangat kotor guys di dalam ruang mesin ya sudah kena oli semua nah ini silinder headnya juga sangat kotor banget guys oke ini sudah dibersihkan ya sangat memakan waktu untuk membersihkannya guys butuh butuh ketelatenan dan butuh kesabaran untuk membersihkan kerak-kerak dari oli palsu itu guys terima yang terima 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 apabila mengganti oli itu harus tepat waktu atau kilometer ya guys jangan ditunda-tunda nah ini guys berpak ya yang sudah dicuci parparnya yang sudah dicuci alat-alatnya ya tinggal perakitan oke guys ini setelah dicuci jadi semuanya jadi pening lagi ya guys mesin misalnya 13 double VTI 2018 guys mobil baru ini askretnya sudah kena yang tadi sudah macet sudah di oversize 0,25 semua ini guys penyetingan oke sudah halus ya penyetingannya oke guys seperti itulah guys ya hati-hati dengan oli memilih oli harus hati-hati ya guys itu apapun kita